Intro Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali mencumpai Anda dalam program Redaksi Tiga Tiga Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya Intro Barang-barang inventaris pemerintah banyak yang jadi rongsokan namun tidak bisa dilelang karena aturan yang ketat Ketua DPRD Kalimantan Timur Makmur HPK mengaku mestinya ada regulasi yang mempermudah lelang barang inventaris seperti kendaraan roda 4 dan roda 2 berikut informasinya Banyak barang milik daerah menjadi rongsokan tidak berguna Menjadi topik bahasan kalangan DPRD Kalim Bahkan Ketua DPRD Kalim Makmur HPK angkat bicara karena dianggapnya peraturan terkait pelepasan aset daerah sangat rumit Makmur yang sebelum jadi anggota legislatif berada di pemerintahan dan menjadi Bupati Berau dua periode Memahami betul bagaimana aset-aset pemerintah daerah seperti rumah, mobil, dan motor Jadi terbuang percuma dan bahkan membusuk karena dibiarkan begitu saja Sementara proses DUM maupun lelang memiliki aturan yang dianggapnya cukup rumit dan panjang Kekayaan daerah itu, waktu kelas pemirsa BPK saya minta kemarin Coba punya sederhanaan saja bagaimana kita menata aset dengan baik Supaya aset itu lebih jelas Yang kedua tentang penghapusan aset Banyak hal-hal yang sepertinya kendaraan roda 2, roda 4 Tidak mampu kita selesaikan karena aturannya yang cukup rumit Sehingganya begitu dianggap ada yang kita mau beli Jadi tumpukan-tumpukan barang yang tidak berharga Di Dewan ini bukan sedikit Harapan saya ini bagaimana caranya nanti pemerintah provinsi Koordinasi dengan BPK Penyederhanaannya saja Supaya nanti dengan mudah bisa dibeli dan tidak lalu memberatkan Karena aturan yang rumit Membuat banyak mobil dan motor jadi rongsokan Dibiarkan begitu saja Padahal jika saja aturannya dipermudah Apakah melalui proses DUM maupun lelang Banyak juga para pihak termasuk para PNS yang berminat Dan uang hasil lelang masuk ke kas daerah Usul ketua DPRD Kaltim agar pemerintah provinsi Kaltim Bersama badan pemeriksa keuangan melakukan terobosan hukum Intinya agar bagaimana barang milik daerah bisa dilepas dengan cara dijual Dan uangnya untuk kas daerah Daripada dibiarkan bertumpuk tidak punya nilai Penting begini kalau saya berpikir Yang penting bisa diselesaikan Tidak numpuk di tempat kita Itu bisa menjadi nilai tambah untuk kas daerah kita Sederhanakan saya Setimbang kita mempertahankan aturan yang ada Tapi sampai selesai pun aset itu jadi juga tidak punya arti apa-apa Bahkan satu persatu tercopot, hilang Tidak punya harga dan punya nilai apa-apa pun Karena sudah terlalu lama Tidak mampu kita selesaikan dengan cara lelang Nah ini yang maksud saya Bagaimana penjelas kesederhanan itu Kalau dulu memang diperuntukkan untuk pegawai Atau pengenegi yang pernah memakai dan sebagainya Karena ini cukup berat Ini tidak mampu untuk dibeli Nah maksud saya seperti ini Kita dua-dua pilih Apakah kita biarkan aset negara begitu saja hilang Atau bukan juga hilang Tumpuk begitu saja tidak punya nilai Atau yang penting punya nilai berharga Untuk kepentingan ada nilainya Untuk kas daerah Tim Kal Tim TV Heriman melaporkan Terima kasih telah menonton! Meskipun di rumah saja Kita tetap selalu menjaga kesehatan Cuci tangan Menggunakan hand sanitizer Ingat Mulailah dari diri sendiri Apa kabar Diego Mikals Persepak bola yang bikin harum tim kesayangan Uran Kal Tim Borneo FC Selama setahun tidak merumput di lapangan sepak bola Ternyata membuat ayah satu orang anak ini Mengakui membuatnya jadi betek Persepak bola nasional Diego Mikals Kini sudah separuh jiwanya ada di kota Samarinda Maklum saja Selain dia masih menjadi pemain andalan Klub profesional Borneo FC Yang bermarkas di Stadion Segiri Samarinda Istri yang disunting setahun lalu Berasal dari kota ini Dia adalah Dea Ananda Borusi Matupang Dari pernikahan Diego dengan Dea Sudah lahir seorang anak perempuan Yang diberi nama Ansaira Aisyah Misels Lahirnya buah hati itulah Yang membuat Diego bertahan di rumah Karena tidak ada latihan maupun pertandingan sepak bola Selama masa pandemi COVID-19 Seperti apa itu? Nah ini sudah satu tahun tidak ada main bola Kita baru mulai latihan ini Soalnya kita mau persiap untuk piala mempora Tapi kemarin ya selama setahun pandemi ini Tukup berat Tapi ya alhamdulillah ada banyak rezeki juga Bisa merindah terus atau kemana gitu? Soalnya kemarin istri saya hamil Saya tidak bisa kemana-mana Itu aja saya di rumah terus Juga ya corona kan Kita mau kemana nggak bisa kan Soalnya di rumah terus Kerja dari rumah Itu aja Berarti selama setahun ini Masa pandemi ini Ternah main bola Jadi rasanya itu seperti apa? Bosan Bosan aja Bosan Kan-kan-kan Kita mau gila di rumah Soalnya di rumah terus kan Saya belum pernah tiap hari di rumah terus Biasa kerja Apakah di luar Terus karena benar-benar Setahun di rumah Kompetisi sepak bola Indonesia memang tengah mati suri Lantaran terhenti sejak 2020 yang lalu Pandemi COVID-19 Membuat kompetisi sepak bola di Indonesia Dari berbagai tingkatan terpaksa dihentikan Namun setelah hampir setahun dihentikan Persatuan sepak bola seluruh Indonesia Dan PT Liga Indonesia Baru mulai membahas kemungkinan Digelarnya kompetisi Kabar itu tentunya menjadi kabar gembira Bagi Diego Michels Sepak bola Kalau sepak bola ya semoga Lebih bagus PSG makin lebih jelas Kompetisi lebih jelas Tinos lebih jelas Terus untuk pandeminya Semoga cepatnya Semua bisa divaksinasi Atau apakah biar Semua kembali ke hidup normal lagi Dan tidak ada korban lagi Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama Jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah Para sahabat mendapat 20 kalita yang diselok berita kamu Dengan 20 detik Dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung Karena mendapat Kesempatan perdana dari kami Ayo jadilah sahabat Kaltim TV Organisasi Masa Pemuda Pancasila Mendistribusikan Sejuta sajadah Di seluruh Indonesia Program nasional itu Mulai digerakkan di Samarinda Dimana pada tahap perdana Dibagikan sebanyak 200 lembar Untuk masjid dan musola Serta pesantren Bagi kalangan kader Pemuda Pancasila Kalimat ini sudah akrab di telinga Lebih baik haram jadah Ke sajadah Daripada dari sajadah Menjadi haram jadah Begitulah Pemuda Pancasila Organisasi Masa Cukup Tua di negeri ini Rabu tadi Sejumlah pengurus Pemuda Pancasila Kaltim Turun Membagi 200 sajadah Kemusola Masjid Dan juga pesantren Di Kota Samarinda Program bagi-bagi sajadah Ke tempat-tempat ibadah Guna mendukung program Nasional organisasi itu Yang mencanangkan Pembagian sejuta sajadah Di seluruh Indonesia Kegiatan di Kota Samarinda Dilakukan jajaran Ketua Juhairi Iwan Fauji Bahtar Dan Ketua Komando Inti Mahatidana Manggata Simanjuntak Dibaskan untuk mendistribusikan Untuk tahap pertama ini Sebanyak 200-300 lima tempat Kepada 10 dan 15 masjid Musola Serta Sankren Nah, untuk kaitan yang hal tersebut Maka Hari ini Apakah nanti kita pergi Apakah nanti kita Bersama-sama Tapi Yang penting Tolong di Dikumentasikan Dan selambat-lambatnya Sore atau malam Itu sudah Sejumlah musola didatangi Dan dibagikan sajadah Di antaranya Masjid Al-Rashid Jalan Imam Bonjol Masjid Baitu Salam Korem 091 ASN Masjid Poresta Samarinda Dan Musola Polsek Samarinda Juga pesantren Nabil Hussein Dan Panti Asuhan Al-Hudah Kami atas nama pengurus Masjid Al-Rashid Jalan Imam Bonjol Kuran Telapun Samarinda Mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Dan apresiasi yang sedikit-tingginya Atas kepedulian Pemuda Pancasila Wilayah Kalimantan Timur Ini adalah merupakan Wujud Dan Apa namanya itu Wujud Kepedulian Pemuda Pancasila Kepada Warga masyarakat Kalimantan Timur Khususnya kepada Pengurus-pengurus masjid Yang ada di wilayah Samarinda Terima kasih Terima kasih Kami atas bantuannya Oke Terima kasih Setelah pembagian Tahap perdana di Kota Samarinda Rencananya akan Dilanjutkan Dengan pembagian Sajadah Dengan target Tempat-tempat ibadah Di seluruh Kaltim Tim Kaltim TV Melaporkan Terima kasih Kita beralih ke informasi selanjutnya Siapa bakal menjadi pengganti Tohari Ajis Sebagai wakil wali kota Balikpapan Yang meninggal dunia 27 Januari 2021 lalu Masih menjadi teka-teki PDI Perjuangan mengaku Punya banyak stok kader Untuk mendampingi Rahmat Masud Memimpin kota tersebut Kabar duka yang menimpa Tohari Ajis 27 Januari lalu Masih menjadi Perbincangan publik Terutama menyangkut Siapa yang menjadi Pengganti Tohari Sebagai wakil wali kota Balikpapan Mendampingi wali kota Rahmat Masud Rahmat Masud Berpasangan dengan Tohari Ajis Adalah pemenang pilkada Kota Balikpapan Yang digelar 9 Desember 2020 lalu Namun belum lagi Pasangan itu Resmi dilantik Sebagai wali kota Dan wakil wali kota Periode 2021 hingga 2026 Tohari Ajis Meninggal dunia Pengganti calon wakil wali kota Balikpapan Kira-kira sudah ada pengganti Sebenarnya almarhumi Pohari Kira-kira ada pengganti Belum Mas Belum ada Iya Yang pastinya Dari PDI Perjuangan Kita berharap Itu dari PDI Perjuangan Saya pikir Juga teman-teman Di kota Balikpapan Juga Memahami itu Tapi untuk siapa yang Akan menggantikan Kami tunggu arahan dari pusat Dari ketua umum dan DPP Isu yang berkembang Di lingkaran politisi Balikpapan Menyebutkan Pengganti Tohari Ajis Tidak harus dari PDI Perjuangan Walaupun Tohari berasal Dari partai banteng tersebut Mekanisme pemilihan pengganti Merupakan wewenang partai politik koalisi Yang bersama-sama ketika Mengusung pasangan Rahmat Mas'ud Tohari Ajis Menanggapi hal itu Sekretaris PDI Perjuangan Ananda Emira Mois Mengaku Akan melakukan komunikasi politik Dengan partai-partai pengusung Hanya saja Sampai sejauh ini Belum ada nama yang bakal diusung Karena keputusan setelah Melakukan koordinasi Dengan DPP PDI Perjuangan PDI Perjuangan mengaku Punya banyak kader Sebagai pengganti Tohari Ajis Tapi kalau secara pasangan sendiri Setokohnya di Balipapan yang dari kader Kira-kira siapa ya? Oh banyak Ada istrinya Almarhu Itu bagian sosial juga loh Kader Guru beliau kan Kemarin pada saat pemenangan Wali kota Wakil wali kota Turun juga terus kan Nah kalau Selain beliau Kita punya anggota provinsi TPRD provinsi Bagus-bagus itu ada Pak Edi Tarmo Ada Pak Aba Dari kotanya juga banyak Kalau di kota siapa bisa disebutkan Kalau di DPRD kota sendiri Kita kan punya 8 kursi ya Jadi Itu kan nanti akan melalui Fit and Proper Test juga dari partai Dari pusat Jadi kita lihat aja Tapi itu belum Tapi mekanismenya Apakah ada pembicaraan lagi Antara seluruh partai pengusung Nah nanti kita Sesuai rencana Pelantikan wali kota Balikpapan Terpilih setelah berakhirnya Masa jabatan wali kota saat ini Rizal Effendi Rahmat Masud Pada 31 Mei 2021 Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Mari kita memerangi virus corona Dengan mematuhi imbauan pemerintah Stay at home DPRD Kalimantan Timur DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-5 tahun 2021 Di lantai 6 Gedung D Dengan agenda penyampaian Pendapat Gubernur Kalimantan Timur Terhadap raperdau tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Ketua DPRD menganggap Perda Ketahanan Keluarga penting Sehingga mengusulkannya Ketahanan Keluarga menjadi fondasi penting Dalam masyarakat Lantaran itulah DPRD Kalim berinisiatif Mengusulkan dibuatkan rancangan Perda untuk dibahas bersama eksekutif Dan nantinya menjadi peraturan daerah Hadir mewakili pemerintah Provinsi Kalim Asisten 1 M. Jauhar Effendi Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalim Makmur HPK Didampingi unsur wakil ketua Selain secara langsung Juga menggunakan secara virtual Yang pertama kaitannya masalah Inisiatif Dewan Ketahanan Keluarga Ini sebenarnya yang paling penting Harapan saya semua Sepiak harus memberikan Dukungan penuh Harapan terutama Untuk pelancaran pengesahan ini Dari pihak gubernur Dan yang terkait lainnya Untuk memberikan Dukungan penuh Sehingga bisa kita Selesaikan dengan baik Kehidupan kita berbangsa ini Yang dimulai dari Ketahanan Keluarga Insya Allah Kalau kita mampu Menciptakan ketahanan keluarga Otomatis Ketahanan bangsa Tak kalah penting Dalam paripurna kelima itu Dibahas juga Soal pengelolaan Barang milik daerah Politisi partai Golkar itu Mengatakan Banyak hal Masih menjadi masalah Lantaran adanya Aturan yang cukup rumit Terhadap aset mobil Dan motor Inventaris pemerintah Kekayaan daerah itu Waktu kelasi pemerintahan BPK Saya minta kemarin Coba punya sederhanaan saja Bagaimana kita menata aset dengan baik Supaya aset itu lebih jelas Yang kedua Tentang penghapusan aset Banyak Hal-hal yang sepertinya Kendaraan Roda 2 Roda 4 Tidak mampu kita selesaikan Karena aturannya yang cukup rumit Sehingganya Begitu dilang Ada yang kita mau beli Jadi tumpukan-tumpukan Barang yang tidak berharga Di Dewan ini Itu bukan sedikit Harapan saya ini Bagaimana caranya nanti Pemerintah Provinsi Koordinasi dengan BPK Penyederhanaannya saja Supaya nanti dengan Tim Kaltim TV Heriman melaporkan Cara mudah beriklan digital Di Kaltim TV Yang pertama Jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah Para sahabat mendapat 20 kalita yang diselat berita kamu Dengan 20 detik Dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung Karena mendapat Kesempatan perdana Dari kami Ayo Jadilah sahabat Kaltim TV Demikian Radar C33 edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak Melalui situs website kami www.kaltim.tv Channel Youtube Dan fanpage Facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu Patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahma Bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Selamat pagi Dan sampai jumpa Jangan lupa untuk selalu